PJ Wali Kota Pontianak Ani Sofian angkat bicara terkait kasus oknum guru SMP dengan tindakan asusila terhadap mantan siswinya. PJ Wali Kota menegaskan bahwa pelaku pada saat kejadian berstatus guru honorer dengan perjanjian kerja antara kepala sekolah dengan yang bersangkutan. PJ Wali Kota Pontianak Ani Sofian menjelaskan status yang bersangkutan tidak lagi sebagai guru honorer karena sudah lama diberhentikan, yakni sejak Desember 2023. PJ Wali Kota Pontianak menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas bagi ASN yang melakukan tindakan melanggar hukum. Oleh sebab itu, dirinya mengingatkan kepada seluruh ASN untuk bekerja dengan baik dan menghindari segala perbuatan yang akan merugikan diri sendiri maupun instansi tempatnya bekerja. Honorer pada waktu itu dalam perjanjian kerja yang antara kepala sekolah dengan masyarakat itu kan kalau melakukan sejarah langsung bisa dipecat. Jadi ketika dia melakukan kegiatan apa, tindakan itu memang statusnya guru honorer. Tapi sekarang ini sudah tidak lagi berjatuh soloret. PJ Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengingatkan kepada para ASN, jangan sampai berbuat hal-hal yang justru merugikan diri sendiri dan berdampak pada tindakan hukum akibat perbuatannya. God сказал. PJ Wali Kota Pontianak